Saya sepuluh sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya salah. Karena kebetulan dalam peteks politik saya waktu itu ketemu pertama bicaranya agak lama dan kami untuk diskusi cukup ingat, cukup seri terhadap rupanya. Calon presiden nomor 23, Ganjar Pernowo, tak mempermasalahkan pertemuan antar presiden Joko Widodo dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, 10. Menurut Ganjar, siapa saja boleh bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono, 10. Begitu juga dengan dirinya yang menjadi pionir pertemuan antara kontestan pemilihan presiden 2024 dengan Sultan Hamengkubuwono, 10. Sebagai mana diketahui, Sultan Hamengkubuwono, 10, belakangan menjadi salah satu tokoh tersibuk karena menerima kunjungan para kandidat Pilpres secara bergantian. Diawali Ganjar pada 23 Resember 2023, Sultan Hamengkubuwono kemudian menerima kunjungan Capres dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran, Raka Buming Raka, pada 22 Januari 2024. Tambah ukal dengan dua pesaingnya, Capres nomor urut 1, Amis Baswedan juga menemui Sultan Hamengkubuwono pada 24 Januari 2024. Ganjar lantas menceritakan isi pembicaraannya ketika bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono, 10, di Gedong Wilis, Kantor Geburnur, Daerah Estimewa Yogyakarta, Kompleks Kepatihan. Dalam pertemuan itu, Ganjar mengatakan bahwa dirinya dan Sultan Hamengkubuwono, 10, berdiskusi selama dua jam. Kearifan-kearifan yang mesti disampaikan, tahu ada banyak yang datang ke sana sesuai. Karena kebetulan dalam peteks politik saya, waktu itu ketemu pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup, enggak cukup seri terhadap pembicaraan bangsa. Bagaimana keperlanjutan bangsa, bagaimana agar kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga alat reformasi. Karena dulu Sultan termasuk pembicaraan reformasi yang saat itu menggembangkan 1 juta orang datang berkumpul, dan beberapa hari setelah itu, pembicaraan bangsa jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingkatkan mereka mudah-mudahan semuanya ketika bertemu persodal juga menjadi ikan.